Intro Assalamualaikum Pak Ustaz Mohon doanya Pak Ustaz Tanggal 10 Desember nanti saya ingin menikah Alhamdulillah Barakallahu alaikum wa baraka'alaikum wa jamaibanikum wa bi khair Maka mohon saran Ustaz bagaimana menjadi pemimpin keluarga yang baik Menurut syariah Islam Satu Kau pahami bahwa istrimu itu dipertemukan Allah dengan kau Kau katakan nanti kepada dia Adinda aku tak pernah mencarimu Kau pun tak pernah mencari aku Allah sudah mempertemukan kita Apa jawab istrinya? So sweet mas Yang kedua Kalian adalah makhluk yang berbeda Yang satu dari planet Mars Yang satu dari planet Venus Sama-sama mau makan telur ayam Tetap beda Yang satu mau mata sapi Yang satu mau telur dadar Maka kalian diikat oleh dua Apa yang mengikat? Wa jalabainakum mawaddatan wa rahmah Kalau ada salat malam ini yang datang pasangan-pasangan umur 70-60 Apa yang membuat mereka masih bergandengan tangan? Rahmah Mawaddahnya sudah tidak ada Apa itu mawaddah? Physically Rambutnya Matanya Kulitnya Fisik Tapi rahmah menutupi kekurangan Kenapa kau nikahi dia? Karena dia kaya Kenapa kau nikahi dia? Karena dia bangsawan Bangsa yang hidup di awan Kenapa kau nikahi dia? Karena dia cantik Tapi setelah menikah yang kau lihat hanya kekurangannya Kurang tinggi Kurang putih Kurang kaya Kurang mancung Kurang Kurang Mereka jadi pakaian bagimu Dan kau jadi pakaian mereka Tutupi air cacat kekurangan Kenapa Ustaz Somad malam ini pilih ceramah? Karena ada pakaian Pakaiannya luar biasa Ittihad Pakai sorba Pakai peci Maka pakaian Jadilah kau pakaian Empat Litas kuno ilaiha Dia menenangkan hatimu Engkau menenangkan hatinya Ingat bagaimana seorang sahabat Ketika anaknya mati Meninggal dunia Dia datang pulang ke rumah Ummu Salamah memasakkan Setelah itu dia berikan kepada suaminya Setelah Abu Salamah kenyang makan Barulah Ummu Salamah cerita Mas Ada yang mau ku sampaikan Apa ceritanya Adinda? Anak kita mati Biarkan dia makan Dia tenang Ini belum mau apa-apa Mas Mas Kenapa? Mati lampu Gimana dia mau tenang? Litas kuno ilaiha Yang keempat Dia Menjadi tanggung jawabmu Dunia akhirat Dulu kau sendiri saja Usolli sunnatat tahajjud Tapi sekarang kau sudah ada gerbong satu di belakang Siapa dia? Istrimu Maka nanti malam Hari ini akad nikah Nanti malam Usolli sunnatat tahajjud Merakata ini imaman Makmumnya siapa? Istrimu Kau ambil air Kau bangunkan dia untuk tahajjud Bangun Itu kalau nikahnya sudah 20 tahun Tapi bagi yang baru nikah kemarin Wake up my honey Wake up my darling Wah dia bontang gelar sajadah di depan Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta Allah Sampai salam gak bunyi Tuh Kanda Kenapa kau tidak bersuara? Ada apa gerangan? Adinda Bersyukurlah pada Allah Kebetulan kau dapat imam silent Ya Allah Aku bersyukur kau sudah kirim seorang imam bagiku Masalah dia bunyi Enggak bunyi Enggak masalah Ntar lama-lama bunyi juga Yang kelima Dia menenangkan hatimu Yang kelima Hasil dari pernikahan kalian yang berhuduh Yang soleh Lahirlah anak-anak Waladun sole'un Yang mendoakan sampai mati Jadilah kau pemimpin rumah tangga Nanti setelah menikah Ajak istrimu pengajian Betapa indahnya Kalau istri hobi ngaji Suami ngaji Tapi kalau suami mau bingaji Istri mau karaoke Oh Rahat Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah